Kementerian Luar Negeri angkat bicara terkait isu 10 WNI yang diduga bergabung dengan militer Ukraina sebagai tentara bayaran dalam perang lawan Rusia. Dalam video statement yang dikirimkan Kementerian Luar Negeri selasa kemarin, Jubir Kemenlu lalu Muhammad Iqbal, mengaku pihaknya baru akan mendalami isu ini. Lebih lanjut, Kemenlu juga akan berkomunikasi dengan KBRI Moskow dan KBRI Kiev. Terkait data WNI yang diduga menjadi tentara bayaran Ukraina, Iqbal mempersilahkan bertanya langsung dengan pihak Rusia. Ya, kami melalui dalam hal ini Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Moskow dan KBRI Kiev akan mendalami lebih jauh informasi ini. Tapi kalau yang ditanyakan mengenai datanya silahkan tanya ke pihak Rusia langsung. Seperti diketahui, kabar terkait tentara bayaran dililis Kementerian Pertahanan Rusia diteruskan informasinya melalui saluran akun ex-Kementerian Luar Negeri Rusia, Kamis 14 Maret 2024 lalu. Informasi ini sempat diteruskan akun ex-Kedutaan Besar Rusia untuk Indonesia pada Jumat 15 Maret, namun informasi itu hilang di hari yang sama. Terima kasih telah menonton!